Hai semuanya, baik lagi di channel Marfi Dini Putri, betul gue Dini, jadi kali ini aku mau ngebahas produk-produknya Mind Dot, ini sih bukan produk terbarunya, tapi ini seri yang out of the toilet, yaitu yang aromanya lebih ke arah fruity, disini ada 6 varian yang mau aku bahas satu per satu, jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru. Oke, ini sebenarnya keluar udah lama, udah beberapa bulan yang lalu, atau mungkin tahun lalu, aku juga lupa, mereka kalau nggak salah keluarannya satu per satu, nggak keluar langsung semua, kemarin itu aku bisa dapet langsung semuanya, 6-6nya pre-love, jadi aku seneng banget, akhirnya bisa cobain satu per satu, dan bisa share di youtube channelku semua produk-produk ini. Karena ada 6 wangi, aku akan berusaha untuk sesingkat mungkin, jadi dia tuh datang dengan kotak kayak gini, setauku dia dijual itu nggak ada yang kemasan gede, itu cuma berisi yang 15 mili aja gitu. Oke, kita akan mulai dari yang golden pear dulu, aku akan bahas kalian dari botolnya, ini botol 15 milinya tuh cakep banget, aku belum pernah lihat sih botol perfume lokal lainnya yang 15 mili, yang kayak gini, mirip yang persis kayak gini, tapi desainnya emang cakep banget, yang golden pear ini tuh dia ada gambar buah fir, buah firnya, dan juga ada daun-daunnya gitu disini, jadi kelihatan fresh banget, segar banget. Ini boxnya, nah boxnya tuh kalau dibuka kayak gini, jadi botol perfume-nya bisa ditaruh di dalam gitu, detailnya bagus gitu ya, ada tulisan mind dot, ada toilet 15 mili, di belakangnya tuh ada tulisannya, tuh bisa dibuka gitu, golden pear, dan ada gambar-gambar buah fir, sama seperti yang ada di botolnya. Oke, jadi sebelumnya tadi malam tuh aku udah sempat-semprot-semprotin di kertas gitu ya, dan sekarang masih ada, ini tinggal base note-nya aja, dan di base note-nya ini tercium aroma yang kurang lebih hampir mirip sama aroma top notes-nya, tapi ini lebih soft aja, lebih lembut, dan ini tuh aku semprot kurang lebih 14 jam yang lalu di kertas, dia masih stay setelah 14 jam, walaupun udah super tipis banget. Aku akan langsung semprot aja untuk tahu top notes-nya. Oke, jadi sprayernya lumayan agak keras, dia bukan tipikal yang empuk, tapi cukup misty, dia jusnya sama sekali tidak oily, dan seperti perfume-perfumenya mind dot sebelumnya tuh emang tidak ada oil-nya, dan aku lumayan suka sama jusnya mereka. Oke, jadi golden pearl ini adalah salah satu aroma dari EDT series-nya ini, yang jujur aku kurang suka dari awal. Jadi dia tuh dibuka sebenarnya dengan aroma sweet yang arahnya tuh ke arah citrusy, dengan ada sedikit sentuhan kayak wangi burn gitu, jadi kayak agak sedikit pahit, tapi nggak dominan banget. Kayak wangi candy juga, jadi sweet-nya tuh kayak wangi permen gitu ya, arahnya tuh fruity yang tajam banget. Cuma entah kenapa ini wangi mengingatkan aku sama salah satu tuh aroma di toilet mall gitu. Sebenarnya kesannya tetap berkesan mewah, tapi entah kenapa karena aku punya pengalaman dengan wangi yang seperti ini, dan itu adalah wangi toilet, jadi aku agak sedikit kurang suka sama wanginya. Tapi buat kalian yang pencinta wangi sweet citrusy candy gitu, kalian bakal suka kayaknya sama perfume yang satu ini. Di top notes tuh dia ada Californian Lemon, ada Mandarin, ada juga Pear, jadi sebenarnya emang dominan tuh masih citrus dibandingkan buah pear-nya sendiri, walaupun dia namanya golden pear. Di middle notes dia ada Orange Blossom, Aldehidic, dan juga Fruity, sedangkan di bottom notes dia ada Cotton Candy, White Mask, dan juga Sea Salt. Ini tipikal yang cocok dipakai sehari-hari buat kalian yang pencinta wangi. Sweet citrusy candy, kalian bakal suka sama golden pear ini. Tapi kalau untuk seleraku, aku bakal kasih dia 6 dari 10. Oke, yang selanjutnya ini namanya adalah Perky Pome, biasanya disebutnya. Jadi ini wangi delima sih sebenarnya, delima merah gitu. Dengan box juga yang bergambar buah pome atau buah delima merah ya kayaknya gitu. Di sini tulisannya Perky Pomegranate. Terus masih sama seperti yang tadi juga, jadi dia ditaruhnya di sini. Dan ini tulisan belakangnya warnanya merah, sesuai sama warna buahnya. Ini kemarin juga udah aku spray 14 jam yang lalu. Di sini juga masih terasa, ini terasa dark banget. Kerasa wanginya tuh di belakang tuh yang masih bersisa tuh adalah wangi woody. Woody yang kayak mirip-mirip kayak wangi wood gitu ya. Waktu aku pertama kali ngesniff wangi Perky Pome ini, aku langsung kayak bilang, ini mana wangi delimanya gitu. Karena aku lebih ngecium ini sebagai wangi fruity yang lebih ke arahnya dark, bercampur sama rose, wangi kayak ada wangi perfume-perfume dengan aroma rose, wood dan juga arahnya lebih ke woody gitu. Coba aku spray aja biar top notes-nya lebih berasa. Ya, basically dia sweet sih. Sweet-nya tapi lebih ke sweet yang agak gelap dan juga berat gitu. Wanginya tuh smoky dan juga warm. Serta dia termasuk yang dari awal penyemputan tuh termasuk yang intense, yang strong gitu. Dan bukan untuk anak remaja. Ya, jadi kalau kalian ngebayangin wangi yang bener-bener kayak wangi fruity gitu, bukan ini lebih ke wangi rose baru ada sentuhan fruity-nya sedikit gitu. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Dan ini tuh lebih cocok dipakai untuk acara malam gitu ya. Atau situasi di mana kalian berada di suhu yang lebih dingin gitu menurut aku. Kalau aku sendiri suruh kasih nilai dari sereraku ya, kurang lebih dia 6,5 per 10. Aku kurang begitu suka. Padahal kalau dari gambarnya itu cakep banget ya. Jadi di top notes tuh dia ada ambroxan, ada tofit sugar, ada guayak wood. Terus di middle notes-nya ada mogwet, ada rose, ada sandalwood. Dan di bottom notes dia ada pomegranate, rhubarb, dan juga neroli. Sebenarnya dia nggak ada wood-nya ya. Tapi memang kayak dia ada, dia nuansa wood-nya lumayan ada. Mulai dari guayak wood, sandalwood gitu. Dan entah kenapa aku malah ngerasa dia seperti ada aroma rose wood-nya. Walaupun dia emang, walaupun kalau di middle notes dia ada rose-nya. Di bottom notes-nya dia baru ada si pomegranate-nya. Jadi kalau dibilang wangnya-wangi delima, aku rasa sih bukan sih gitu. Oke, kita akan lanjut ke perfume berikutnya. Aroma yang ketiga ini adalah yang figuratif. Aku nggak tahu gimana bacanya. Figuratif mungkin ya. Jadi kayak ini adalah aroma fig atau aroma buah arah. Dengan box yang perpaduan antara warna hijau dan juga warna ungu gitu ya. Sama seperti yang ada di sini dan tulisannya berwarna hijau gitu. Kemarin juga aku udah spray. Oke, aroma akhirnya yang ada tertinggal di sini itu. Emang khas kayak aroma fig. Tapi tipikalnya yang tidak terlalu manis. Tapi lebih manis dibandingkan aroma awalnya. Aku coba ya spray untuk aroma awalnya. Oke. Oke, jadi ini aroma awalnya bener-bener aroma yang super unik gitu ya. Dia tuh lebih berkesan asem. Terus ada green-nya. Ada wangi bedaunan mentahnya. Tapi nggak sampai daun yang pahit gitu. Lebih ke arah wangi-wanginya agak sepet kalau aku bilangnya. Dia nggak manis. Ini green dan ada sedikit sentuhan spicy dan woody juga yang ada di sini. Jadi di antara perfume-perfume fig yang aku udah pernah punya. Aku juga nggak salah udah pernah ngebahas di video tersendiri tentang perfume aroma fig. Atau buah arah. Biasanya wangi fig yang aku kenal itu biasanya agak-agak mirip sama wangi gula merah atau gula aren. Yang wanginya tuh manis tapi juga ada sedikit sentuhan kayak creamy-nya gitu. Nah kalau ini lebih ke arah yang asem dan juga green nih. Jadi lebih ke arah green yang agak sepet. Yang wanginya tuh unik banget gitu. Jadi ini termasuk yang aku lumayan tertarik gitu waktu pertama kali nge-sniff aroma-aroma yang ada di sini. Ini termasuk yang paling menarik di aku. Walaupun nggak yang sampai suka banget. Tapi buat aku ini unik banget. Aku belum pernah sniff di perfume-perfume sebelumnya. Aku termasuk yang suka sama wangi ini. Nah dia tuh di top notes ada bergamot, pink pepper, cardamom. Middle notes-nya dia ada orish root, violet, dan juga fig. Serta di bottom notes-nya dia ada vanilla, sandalwood, dan juga mask basket. Bahkan aku nggak bisa mendeteksi wangi vanilla yang ada di sini. Ini cocok dipakai sehari-hari. Dan ini menurut aku tipikal yang unisex. Bisa cowok ataupun cewek. Dia bukan tipikal buah-buahan yang fruity manis. Tapi ini lebih ke fruity yang lebih ke arah greeny. Jadi oke banget dipakai sama cowok. Dan emang tipikal yang dipakai sehari-hari menurut aku. Bukan tipikal untuk yang gampang langsung disukai kebanyakan orang. Tapi buat kalian yang suka aroma-aroma yang unik. Kalian bakal penasaran sama perfume yang satu ini. Kalau aku disuruh kasih nilai, aku bakal kasih nilai dia 7,5 dari 10 untuk selera aku. Oke yang berikutnya ini adalah yang Coco King. Coco King ini kalau dari namanya aja udah kebayang kayaknya aromanya lebih ke arah coconut mungkin ya. Karena gambarnya pun ini gambar kelapa gitu. Di sini juga gambarnya gambar kelapa dan daun kelapa dengan warna yang lebih ke arah coklat muda. Oke untuk aroma base note-nya. Jujur ini udah hampir tidak tercium aromanya. Tapi masih kerasa ada sedikit aroma-aroma kelapanya. Aku akan langsung spray aja untuk tahu aroma di awalnya. Oke jadi ini tipikal perfume aroma sweet coconut. Yang dia ada sedikit aroma berpadu pastinya sama wangi vanilla. Jadi tipikal wangi coconut vanilla gitu ya. Yang berkesan di hidung aku tuh lebih ke arah agak-agak sedikit milky, agak-agak nutty. Yang pasti creamy dan juga lebih ke arah vanilla-nya lumayan berasa. Sayangnya wanginya ini gak terlalu projek kalau di hidung aku. Ini kerasanya kayak wanginya lumayan mendem gitu ya. Hampir mirip kayak wangi-wangi dengan aroma yang vanilla yang lumayan kenceng banget tuh. Rata-rata juga di hidung aku tuh kayak mendem gitu kayak kurang keluar. Aku gak tau apakah itu hanya di hidung aku aja atau emang aroma-aroma seperti itu cenderung yang gak projek. Kesannya tuh kayak wanginya tuh tumpul gitu. Sebenernya ini tipikal yang warm, yang tropical vibe gitu. Tapi termasuk yang tipikal yang warm menurut aku. Ada sedikit aroma-aroma benzoinnya juga berasa. Tapi ini biasanya aku suka sama aroma-aroma kayak gini. Jadi di top notesnya dia ada white coconut, ada vanilla absolute, ada sea salt. Terus di middle notesnya dia ada orchid, sunraised, tongka. Dan base note-nya dia pake benzoin, emas, dan juga sandalwood. Sebenernya ini wangi coconutnya lumayan sweet yang seksi gitu menurut aku. Buat kalian yang emang cinta aroma-aroma coconut, dia gak terlalu yang kayak biskuit kelapa gitu, enggak. Ini aroma coconutnya cukup yang soft, walaupun dia berkesan milky, creamy, dan agak nati. Tapi dia tipikal yang gak terlalu berat, jadi masih ringan-ringan aja gitu. Ini juga kayaknya cocok dipakai sehari-hari, tapi kalau aku bakal pilih ini untuk dipakai di malam hari. Wanginya kayak lebih warm aja buat aku. Dan untuk selera aku sendiri, aku akan kasih nilai dia 8 per 10. Karena aku lumayan suka sama wangi yang satu ini. Oke, yang berikutnya ini adalah Pineapple Pleasures, yang warnanya lebih ke kuning-kuningan ya. Ini jadi gambar nanas gitu, dan juga si buah nanas dan juga daun nanasnya. Ini warnanya di belakangnya tulisannya orange gitu. Dan untuk base note-nya, ini juga udah tipis banget 14 jam yang lalu aku spray di sini. Ini berasa, tapi masih berasa wangi nanasnya. Aku spray aja langsung. Oke, diawali dengan aroma yang bener-bener kayak wangi fruity yang super seger. Dan nanasnya bener-bener berasa, nanas yang bright gitu, yang cerah banget. Yang bener-bener lumayan tajam gitu aromanya, tapi gak sampai menusuk hidung ya. Tapi gak sampai yang menusuk hidung. Aku teringat sama aroma minuman segar, yang cukup watery gitu di aku. Sweet, awesome juga. Pokoknya ini aroma yang berkesan bener-bener fruity yang seger dan cerah gitu. Yang bener-bener kayak mood boosting gitu loh tipikalnya. Sweet-nya tuh masih sweet yang berkesan kayak natural dari fruity-nya gitu. Bukan dari ada tambahan gulanya atau karamelnya, bukan yang kayak gitu-gitu. Jadi di top notesnya tuh dia pake pineapple, ada passion fruit, dan juga strawberry. Kebayang ya, bebuahan yang kalau dikombinasikan emang jadi seger banget. Apalagi kalau dimasukin ke dalam satu minuman. Hmm, kebayang. Di middle notes dia ada peony, red berries, dan juga lily of the valley. Tapi sayangnya di hidung aku wangi bebungannya gak terlalu tercium sih. Ini bener-bener kayak fruity bomb aja gitu. Di bottom notes dia ada white mask, oak moss, dan juga sandalwood. Aku sendiri suka banget sama aroma ini. Jadi aku bakal kasih dia nilai 8,5 dari 10. Ini cocok untuk dipake sehari-hari. Bisa dari kalian yang usia muda sampai yang usia dewasa pun cocok pake wangi ini. Cowok ataupun cewek pun juga gak ada masalah. Yang terakhir ini adalah favorit aku dari semua varian yang ada di sini. Ini adalah berry bash. Dari namanya aja kalian udah pasti tau ini aroma berry-berian ya. Dengan botol yang di sini gambarnya pun juga kayak ada stroberinya, atau blackberry-nya, atau blueberry-nya gitu. Warnanya dominan ke arah merah, di sini pun warnanya pink gitu. Untuk base note-nya juga hampir nyaris tidak tercium. Tapi aku akan spray aja langsung biar kita tau aroma awalnya. Oh, ini aromanya lebih sweet lagi daripada aroma yang tadi, yang pineapple. Oh, ini sweet banget. Jadi ini sweet dan asemnya itu lebih dominan sweetnya kalau di hidung aku. Super watery dan sparkling. Tapi anehnya juga gak berkesan seperti wangi sirup, strawberry, atau berry-berian gitu di hidung aku. Beberapa perfume dengan aroma strawberry atau berry-berian tuh kadang seperti wangi obat batuk. Tapi ini enggak sama sekali. Jadi enggak ada bitter-biternya gitu. Ini bener-bener yang seger kayak fresh, fruity, yang kita juice gitu ya. Very juicy, very watery gitu. Ah, enak banget. Jadi top note-nya pake raspberry, blackberry, dan juga strawberry. Biasanya emang perfume dengan aroma strawberry tuh selalu berhasil meluluhkan hatiku gitu ya. Di middle notes dia ada watermelon, ada ozone, dia juga apple. Sedangkan di base note-nya dia ada amber, musk, dan juga praline. Mungkin si praline-nya ini yang menambah cita rasa atau cita wangi manis di perfume yang satu ini. Dan untuk selera aku, aku bakal kasih dia nilai 9 dari 10. Dan ini adalah yang paling aku suka dari keseluruhan ini. Sayangnya banget dia cuma 15 mili ya. Kenapa? Mind out tidak mengeluarkan yang lebih besar botol ya gitu. Oke, sekarang kita ngomong masalah SPL. Aku akan rangkum aja. Keseluruhan dari SPL mereka tuh enggak bisa dibilang bahwa ini adalah yang ter-the-best. Mengingat mereka juga semuanya eau de toilette dan ADP-nya mind out aja itu enggak terlalu tahan lama di kulit aku. Jadi mereka tuh kisarannya kurang lebih 3-4 jam maksimal 5 jam. Dan yang paling bertahan lama itu di aku adalah si perky pom gitu. Terus udah gitu figuratif. Ini lumayan yang kayak tembus 4-5 jam gitu. Dan kalau semalaman tuh sebenarnya pagi-paginya masih kecium tipis banget di kulit. Tapi udah dikategorikan ilang lah sebenarnya. Di baju tuh bisa bertahan lebih lama. Bahkan di kertas gini pun sebenarnya 14 jam tuh mereka masih ada sisa-sisa wanginya di kertas. Jadi ukuran eau de toilette sih wajar-wajar aja menurut aku. Dan untuk projection, projection mereka tuh rata-rata untuk aroma yang lebih ke arah fresh-fresh. Kayak pineapple sama berry bash. Kayak lebih proyek di awal mungkin sekitar 1 meteran maksimal 1,5 meteran. Termasuk juga perky pom ini juga lumayan proyek gitu. Tapi yang lainnya kayak cocoa king. Ini kayak bener-bener hampir skin scent. Wanginya bener-bener yang harus deket banget. Figuratif ini juga. Sedangkan si golden pear ini juga lumayan tajam gitu. Tapi bertahan di awal aja. Jadi enggak kurang lebih ya 1 meteran aja. Jadi bukan tipikal perfume yang SPL-nya gokil gitu. Atau enggak, dia lebih cenderung moderate to poor sebenarnya. Tapi untuk ukuran eau de toilette oke lah wangi. Tapi yang oke dari mereka semua adalah juice-nya bener-bener yang soft. Enggak ada oil-nya. Di hidung juga sama sekali enggak mengganggu. Jadi lumayan smooth blending-annya. Gitu. Jadi itu yang bisa aku share kepada kalian mengenai EDT dari MindDot ini. Sebenarnya aku udah lama punya produk-produknya. Tapi kayak baru sempet bikin review-nya sekarang. Semoga aja videonya bisa berguna bagi kalian. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video-nya ke social media kalian. Kalau kalian juga udah ada yang pernah nyobain produk-produk ini. Please komen di bawah gimana pendapat kalian. Aku mau denger juga oke. Yang pasti nanti aku taruh juga link pembeliannya di description box. Di Mind.officialstore-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen juga. Kalian bisa cek aja link yang ada di description box aku. Oke jangan lupa follow juga Instagramku di sini ya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang lainnya. Bye-bye.